Apakah teman-teman sedang mengalami hal yang sama yang sedang saya rasakan untuk akun Facebooknya mendadak terkena sesi seperti ini? Di sini saya akan mencoba memberikan beberapa tips ya teman-teman untuk mengatasi masalah waktu sesi habis di Facebook. Oke, di sini langsung saja kita coba klik OK terlebih dahulu. Kemudian kita coba lagi untuk login, kita pilih akun Facebooknya. Oke, ternyata masih tetap tidak bisa teman-teman. Di sini ada keterangan lagi waktu sesi habis. Oke, sekarang kita coba hidupkan dulu untuk mode pesawat teman-teman. Di sini kita coba hidupkan untuk mode pesawat beberapa detik saja. Oke, kemudian di sini kita coba lagi teman-teman. Jadi untuk kasus aplikasi Facebook terkena sesi habis seperti ini teman-teman. Dan barusan saya langsung mengalami sendiri apakah kalian sedang mengalami atau tidak. Jadi sengaja saya di sini saya langsung saja rekam teman-teman untuk mengatasinya. Oke, setelah kita hidupkan mode pesawat. Di sini kita akan mencoba login kembali. Kita coba login. Nah, di sini diminta untuk memasukkan kata sandi. Kita masukkan untuk kata sandi Facebook kita. Tidak dapat login, terjadi kesalahan, tak terduga. Coba lagi teman-teman. Nah, biasanya teman-teman untuk kasus seperti ini itu biasanya menyebabkan terjadinya gangguan di aplikasi Facebook. Jadi untuk aplikasi Facebooknya mengalami error teman-teman. Apalagi kalau masalah ini terjadi ke semua pengguna Facebook. Jadi silakan saja kalian coba berkomentar dulu. Apakah kalian mengalami hal yang sama seperti yang saya rasakan. Biasanya kalau tidak error teman-teman untuk masalah terkena sesi seperti tadi. Bisa dengan cara meng-close untuk aplikasi Facebooknya seperti ini. Kemudian kita bisa masuk kembali seperti ini. Kemudian kita masukkan untuk kata sandi Facebook. Nah, itu biasanya akan bisa masuk kembali ke akun Facebook kita. Nah, di sini saya coba lagi untuk memasukkan kata sandi akun Facebook saya. Kemudian saya coba masuk. Nah, teman-teman bisa akan perhatikan di sini sudah bisa masuk. Tapi malah muncul notifikasi waktu sesi habis. Nah, jika kasusnya seperti ini dan kalian juga sedang mengalami. Saya yakin ini untuk aplikasi Facebooknya sedang mengalami error. Oke, jadi silakan saja kalian coba berkomentar dulu. Nanti di video yang kedua saya akan berikan solusi untuk mengatasi masalah ini. Nanti video ini saya sambung dengan part keduanya.